Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu ala illaha illallah wa asyadu anna Muhammadaraan Allahumma salli alla Muhammad wa ala alim Muhammad Rabbi zidni ulama wa rizukunih fahma amin ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penentuan pendapatan secara makro dalam konteks ekonomi Islam Ada pun pembahasan ini berdasarkan tulisan yang berjudul Income Determination in an Islamic Economy oleh Ausab Ahmad, tulisan tahun 1987 namun diterbitkan tahun 2008 oleh Islamic Economics Research Center. Di segmen ini, di pembahasan ini, kita akan membahas suatu model, model sederhana mengenai penentuan income dalam suatu perekonomian yang islami. Income yang dimaksud di sini adalah pendapatan di tingkat maswana. Istilah ekonomi islam yang dimaksud adalah suatu masyarakat di mana ada hukum yang memberlakukan zakat, kemudian penghapusan riba dan juga penerapan suatu sistem profit and loss sharing. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah dalam perekonomian, mayoritas dimanage oleh private enterprise. Kemudian, adanya riba, bunga, itu sama sekali tidak boleh dalam perekonomian. Kemudian, asumsi yang ketiga adalah transaksi keuangan itu dilakukan melalui akad mudarobah. Lalu, adanya instrumen zakat, kemudian adanya peraturan yang dilakukan, yang disusun oleh pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintah mengenai hal-hal berikut. Lalu, perekonomian yang diasumsikan tertutup. Jadi, tidak ada bukan perekonomian terbuka. Nah, inilah asumsi yang digunakan dalam menyusun model income determination dalam perekonomian islam kali ini. Sebab yang pertama adalah penentuan income dengan investasi yang otonom. Investasi otonom merupakan investasi yang berada dalam perekonomian. Ini jumlahnya konstan, tidak tergantung oleh besarnya pendapatan. Variable yang dibahas adalah Y, yaitu total pendapatan dalam perekonomian. Kemudian, C merupakan final consumption spending oleh seluruh kelompok masyarakat. Z merupakan pengeluaran untuk bisnakat. E, infak, dan sebagainya. Intinya adalah private expenditure yang lillahita'ala, yang bersifat ingin mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, di luar zakat, di luar hal yang bersifat wajib. Kemudian, I merupakan investasi. Dan, investasi di sini diasumsikan otonom, tidak tergantung oleh variable pendapatan. Dengan disimpulkan I sama dengan I0. I0 maksudnya adalah investasinya otonom. Jumlahnya tetap atau konstan. Lalu, ada asumsi pula bahwa pemerintah tidak akan berlakukan zakat. Hanya zakat yang ditarik dari masyarakat. Kemudian, tidak ada spending activity selain pendistribusian zakat yang telah dikumpulkan. Nah, berdasarkan teori yang sudah kita pelajari bahwa total income dan total expenditure dalam perekonomian itu merupakan suatu identitas. Y ini merupakan total income, C plus I adalah total expenditure. Ini jumlahnya sama di kedua ruas. Di mana C merupakan penjumlahan dari C1 dan C2. Ini sama seperti konsep makro fungsi konsumsi agregat makro yang pernah kita bahas berdasarkan penulis lain yang menyebutkan bahwa C itu merupakan penjumlahan antara C yang lower group sama upper group. Kalau di sini istilahnya adalah C1 plus C2. C2, C1 merupakan konsumsi dari masyarakat pembayar zakat atau muszaki. Sedangkan C2 merupakan konsumsi yang dilakukan oleh mustahik atau penerima zakat dan info. Ada pun fungsi C1 adalah sebagai berikut. Agregat consumption ini merupakan konsumsi agregat dari mustahik atau pembayar zakat. Ini diasumsikan bergantung pada nilai their net income atau Y. Y ini merupakan disposable income. Dan nilainya konsumsi ini, ini merupakan fungsi dari disposable income. Tapi setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk zakat dan infak. Ini juga konsepnya sama ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bahwa C itu, konsumsi yang dikeluarkan itu adalah pendapatan setelah dikurangi zakat ataupun infak. Nah, fungsi konsumsi ini merupakan fungsi yang linier karena tidak ada pangkat 2. Fungsi linier dengan MPC atau Marginal Propensity to Consume, yaitu B. B ini merupakan MPC-nya. Yang ini nilainya, B ini bernilai antara 0 sampai dengan 1. 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya sampai kurang dari 1 nilainya. Ini seperti konsep yang konsumsinya Keynes, tetapi di sini ada Z dan E. Nah, kemudian untuk C2, penerima zakat itu tidak diasumsikan tidak ada income yang lain selain dari zakat dan infak. Sehingga secara agregat, konsumsi yang dikeluarkan oleh mustahik. Nah, ini tadi kan yang pemberi zakat ya, atau musaki yang ini mustahiknya, penerima zakat itu sama dengan, konsumsi sama dengan jumlah zakat dan infak yang ada dalam suatu perekonomian. Nah, karena C2 ini merupakan penjumlahan dari zakat dan infak. Kalau tidak ada sumber income yang lain, maka MPC-nya, ini marginal propensity to consume dari mustahik, itu bernilai sama dengan 1. Kalau di muzaki, MPC-nya, ini bernilai 0 sampai dengan 1. Ya, diperhatikan ya. Kalau yang di mustahik, ini MPC-nya sama dengan 1. Maksudnya adalah, semua pendapatan yang dia dapatkan dari zakat ataupun infak, ini semuanya digunakan untuk konsumsi. Tidak ada yang digunakan untuk saving, jadi semua zakat sama infak, semua digunakan untuk konsumsi. Nah, kemudian fungsi zakat sendiri, itu disimbolkan dengan Z sama dengan Z kali Y. Y merupakan outputnya, atau tadi yang Y yang di sini, ini. Secara makro, zakat itu besarnya adalah Z dikalikan Y. Z ini merupakan tingkat rata-rata dari zakat. Lalu fungsi infak, selain zakat, seorang muslim itu pasti mengeluarkan infak, karena dia merasa bahwa dengan infak ini, infak ini merupakan hak dari orang-orang tidak mampu yang meminta ataupun yang tidak meminta. Nah, maka mereka pasti mempunyai motivasi untuk mengeluarkan infak atau sedekah. Dan fungsinya digambarkan sebagai E sama dengan, ini dibaca sebagai gamma. E sama dengan gamma kali Y. E agregat, private spending for the sake of Allah. Dan gamma adalah propensity to spend. Berapa sih proporsi dari infak yang dikeluarkan? Gitu, dari pendapatannya. Di asumsikan bahwa nilai gamma ini antara 0 sampai dengan 1. Kalau nilainya sama dengan 1, ini berarti semua pendapatan digunakan untuk infak tidak mungkin. Jadi, gamma-nya sama dengan kurang dari 1. Nah, kemudian ini perhitungannya, penurunan rumusnya tidak disajikan di sini. Namun, dari fungsi yang sebelumnya, dengan penyelesaian fungsi nomor 1 sampai dengan 7, ini sudah saya kasih nomor 6, 7. Nah, dari penurunan fungsi-fungsi 1 sampai dengan 7, ini ada fungsi-fungsi yang pertama, terus fungsi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini didapatkan income dalam keadaan keseimbangan, the equilibrium level of income. Ini sama dengan sekian. 1 per 1 dikurangi Z ini merupakan tingkat zakat. Kemudian, gamma merupakan propensity to spend for the sake of Allah. Dan B merupakan marginal propensity to consume dari golongan pembayar zakat. Kemudian, A merupakan intercept dari fungsi konsumsi pembayar zakat tadi. Dan E0 merupakan investasi otonom. Nah, equilibrium level ini hanya visible. Visible itu mungkin ada penyelesaiannya, mungkin ada angkanya, jika kondisi berikut ini ada. Jadi, untuk didapatkan Y dalam keadaan setimbang ini, harus dipenuhi kondisi yang ini. Kondisi ini maksudnya adalah penyebutnya di sini, 1 min Z min gamma kali 1 min B, ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, secara lebih detik lagi, visibility condition ini tadi bisa didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa nilai B, Z, dan gamma itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian, Z plus gamma itu antara 0 sampai dengan 1. Z plus gamma ini berarti tingkat zakat ditambah propensity to spend for the sake of all. Ini zakat plus infact. Ini marginal propensity 1 tidak boleh lebih dari 1. Kalau misalnya sama dengan 1 itu juga tidak bisa. Karena kalau sama dengan 1 berarti pendapatan yang didapatkan itu semuanya digunakan untuk zakat sama infact. Malahkan nggak mungkin harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi, perlu ada pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan material duniawi. Jadi, ini tadi visibility condition. B, Z, dan Y. Gamma masing-masing antara 0 sampai dengan 1. Dan Z plus gamma itu juga bernilai antara 0 sampai dengan 1. Terima kasih telah menonton!